KONDISISI RONI Dan yang terpenting, selalu diberikan kesehatan amin. Dan kali ini, Bang Mimin akan memberikan ulasan sedikit cuplikan sinopsis alur cerita sinetron buku harian seorang istri untuk episode malam ini yang tentunya semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan. Nah, tanpa harus menunggu lama lagi, langsung saja kita merujuk ke dalam isi videonya ya. Di awal adegan kali ini terlihat Nana yang tak sengaja melewati masjid dan di situ pun hati ibu Nana sangat tersentuh setelah mendengar tausiah yang tengah membahas kesuksesan dalam rumah tangga itu atas didasari dengan rasa kepercayaan dari sang istri. Yang membuat di sini Nana merasa sangat bersalah setelah mendengar tausiah tersebut. Dan di kejadian lain, Dewa yang tengah bertemu bersama si Dewi di Rustok. Dan di situ pun Dewa yang menegaskan kepada si Dewi jika dirinya tidak melakukan apa-apa saat berada di gubuk. Yang membuat si Dewi seperti orang yang sangat gila di saat mendengarkan ucapan yang dilontarkan oleh Dewa kepada dirinya. Dan di adegan selanjutnya terlihat si Roni yang mengikuti touring bersama komunitas Pespa. Karena si Roni sangat takut jika istrinya digodain oleh laki-laki lain. Namun kejadian buruk harus dialami oleh si Roni. Karena dengan kelelayannya si Roni, saat mengendari Pespa, ia pun harus mengalami kecelakaan yang tertabrak oleh mobil. Dan semoga saja si Roni hanya mengalami luka ringan saja ya Sobat TV. Nah Sobat TV, begitulah ulasan sinopsis dari Bang Mimin ya. Sebelum Bang Mimin pamit, Bang Mimin mengucapkan berterima kasih kepada kalian semua yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Bang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!